Halo semua sahabat road trip pecinta lintas timur Kembali lagi di Edwin Channel Video ini adalah rangkuman road trip lintas timur Sumatera Yang kami lakukan saat mudik lebaran 2024 Ini adalah perjalanan selama 4 hari yang kami lakukan Di sini kami rangkum dalam video ini Tentang biaya BBM, lokasi isi BBM, tempat istirahat menginap Dan kilometernya beberapa kota yang kami tempuh Dan juga panduan beberapa titik perempatan belokan Yang kami rasa penting ya teman-teman di lintas timur Di akhir video ini akan kami tuliskan rangkuman biaya selama perjalanan Oke ini adalah perjalanan kami Kami rangkum kembali Selamat menonton Halo Juan Siap berangkat kita ke Medan Oke Dimulai dari trip A Mulai dari 0 km guys ya Ini SPBU akan kita isi dulu Pomp bensin Sekarang waktunya kita berangkat Ayo BBM Sudah isi penuh 200 ribu 200 ribu Sudah pul ya guys ya Ini saya tidak hitung berapanya Supaya nanti pas sampai ke Medannya Kita akan lihat berapa habisnya Dan isi pul juga Jadi tidak hitung dari isi sekarang ya guys ya Setelah isi SPBU kita berangkat Oke guys kita masuk Mulai gerbang tol Tampun Selatan Yaitu Grand Wisata Sekarang Grand Wisata itu 9.500 ya guys Oke ini gerbang tol Halim Utama Halim Utama Ini 10.500 guys Tadi 9.500 Ditambah 10.500 Sudah 20.000 Dua kali Tep tol Terus sejauh 32 km Dan dilanjut 32 km Oke guys Sekarang kita Berada di gerbang tol Cikupa Kita masuk Tol Cikupa Dari sini 1 jam 12 menit lagi guys Kurang lebih 74 km lagi Untuk ke pelabuhan Merak Gerbang tol Merak Berapa bang Berapa bang dia bang Oh tarif bang Makasih bang Kita saat ini kapalnya nanti kapal Biasa guys ya Bukan ekskutif Perbedaan harganya tadi itu Kalau di online Kalau ekskutif 780 Kalau yang biasa Kapal reguler itu 480 Oke guys Kita sudah sampai di pelabuhan Penyebrangan Merak Ini di Reguler Oke guys Itu dia tulisannya Selamat datang di pelabuhan Merak Di sini kita mendapatkan tiket 2 kertas A dan B Seperti biasa B untuk kendaraan Dan A untuk petugas nanti guys Oke guys Sekarang kita sudah sampai Di Merak Di pelabuhan Regular Di sini bisa kita lihat Kilometer itu 137 Kilometer guys Jam tiba kita itu Jam 1.50 Tadi kita berangkat Adalah Jam 11 Jam 12 Kurang 20 Guys Oke guys Kita naik ke kapal Oke guys Kita sudah dalam kapal Sekarang jam 8.15 Kita akan jalan Mengikuti Arahan petugas Untuk keluar Kita sudah keluar guys Udah sampai di Bakau Henny guys Ini sudah sampai Gerbang tol Bakau Henny Selatan Kita pertama masuk Tol di Pulau Sumatera Guys Jadi disitu saldo Ya guys Golongan 1 Itu hanya Ngetap saja guys Ini berarti Rest area ketiga guys Kita isi aja guys Karena disini ada SPBU Kita Tetap isi aja Walaupun Masih kurang Satu garis Guys Mungkin itu Habis-habis Rp100 Rp150.000 Guys Pertalet juga ada Tuh sebenarnya SPBU Diisi Rp145.000 Guys Itu pengisian pertama Ketika pull tank Ya guys Ini di Kilometer 48 Oke guys Jam 9.15 Kita berangkat lagi guys Dari Setelah pengisian SPBU Disini di Kilometer 114 Ada tulisan Satu kilometer lagi Ada rest area Disitu ada Gambar makanan guys Ini kita coba ya guys Karena sudah Jam 10 Kurang 5 menit Oke guys Sekarang kita Berangkat Jam 11 45 Oh ini jembatannya guys Jembatan Tol Palembang Yang cukup terkenal juga Karena di bawahnya itu adalah Seperti itu guys Nah itu Iconnya guys Ini dibangun oleh PU Ini di 364 Kilometer Ini dia Gerbang tol keramasan Kita lihat Berapa biayanya Iya pak Berapa kan aja pak Ini Berapa 50.000 50.000 guys Karena plastiknya baru Tidak terlihat 50.000 guys Sama seperti tahun lalu guys Sekarang sudah Jam 2 14 27 27 ya guys Dan Bensin yang kita habiskan Sudah ada kurang lebih Ya mungkin 6 baris 6 x 5 Sekitar 30 Literan guys Total Kilometer yang sudah kita jalani Ini 489,8 kilometer Setelah 200 meter Gunakan lajur manapun untuk menggunakan jalan ke jalan lintas Sumatera Ini saya google map Saya buat arahan Jambi Jambi itu kurang lebih 7 jam 51 menit Kalau disini 277 kilo Dan Kurang lebih tiba jamnya dibuat Jam 10 32 guys Berarti kurang lebih setengah 11 malam guys Oke guys Kita ngambil kiri Terus di jalan bypass alang-alang lebar sejauh 4 kilometer Ini namanya jalan alang-alang lebar 4 kilometer Jalan lintas Sumatera Jalan Palembang Betul Jalan Betul Jalan Betul Belum Terus di jauh 1 kilometer 1 kilometer Saya pakai Bumi Sedulang Betudung Ya Kota Palembang Disini biasanya memang terkenal dengan macetnya guys Namun ya tetap kita jalanin Kenapa ya macet disini Karena pernah juga 2 tahun lalu disini juga macetnya guys Kalau tahun lalu tidak kena macet Bisa kalian lihat guys Disini merah guys Sekarang jam 3.18 guys Nanti akan saya videokan lagi setelah selesai melewati ini guys Sekarang 3.18 Nanti berapa menitnya kita lihat lagi Berapa lost waktu yang kita lewati perjalanan Guys Macet masih guys Sudah ada 2 jam Panjang sekali ada kurang lebih 4 kilo nih guys tadi Untuk menuju jambi itu 244 kilo guys Tadi pas kita macet tadi Setengah 4 sekarang udah jam 5.16 Satu jam Hampir 2 jam Semoga saja ini udah lancar Kalau lihat dari lawan arah juga Panjang guys Itu persis depan Lanut tadi ya Lanut Lanut apa Sampai-sampai disini guys Kalau di google map Prediksi nyampe Jambi tadi Lesen jempol yang saya buatkan titiknya Sekitar 11.31 guys Jam 11.31 Yang tadinya Planningnya tiba jam setengah sebelas Nambah 1 jam Nambah 1 jam Oh iya deh disini yang kita makan deh Iya guys ingat waktu Tahun lalu harus balik Oh iya Kami makan di sebelah kanan ini guys Warung makan serbas 12.000 Masih ada gak ya warung itu ya Ini yang setelah ini Nah itu ada yang sebelah kanan guys Iya bener guys Tuh yang sebelah kanan Gak kelihatan ya Desa Lupa tadi saya ngeliatnya juga Ada nama desanya Mungkin kalau kalian Yang dari Jawa Ke Sumatera Ngambil jalur Ngeblong Sebelah kiri Yang jalur tanah-tanah itu Ya banyak juga tadi guys Cuman Kita gak melakukan Karena khawatir Kalau nanti takutnya Bocor atau apa Repot lagi guys Karena mulai dari sana tadi Ada polisinya juga Cuman ya begitu Tetap saja Dia posisi macet-macet Nah Sudah lancar guys Oke ini sudah lancar ya guys Sebentar lagi Ya kita menuju ke Perkantoran Babat Banyuasin Biasanya guys Nanti gak jauh Belok kiri Oke ini kita dimulai lagi Kilometer mobil Kita yang sudah dilaluin Adalah 525 kilo Sekarang jam 530 ya guys Untuk mencapai jalan Perkantoran Banyuasin itu Dari Sembawa ini Dari Sembawa ini 14 kiloan lagi guys Kita sampai SPBU guys Gak jauh dari Sembawa barusan Masih dewasa Sembawa Karena untuk ini pengisian yang kedua kali ya guys ya Tadi yang pengisian untuk Pengisian tadi bahan bakar Ketika di Lampung Tol Lampung tadi Itu Diharuskan Sudah Mendaftar My Pertamina Yang bersubsidi guys Kalau belum ada Ya Mau gak mau Tidak dikasih Untuk Membeli Pertalait Jadi yang diberi Harus membeli Pertamak guys Oke guys Kita jalan Mantap Kiroh Pertamina Pertamina Ini ada jambapan Bisa dibelotan Ngerihan Oh Ngerihan Ini lo makan padahal Bunga Tanjung Jaya Rumah makan Rumah makan Bunga Tanjung Jaya Oke guys Kita baru selesai makan Kita sekarang jalan guys Tadi jam 6 kita makan Ini jam 6 45 Di daerah Desa Sembawa Di Sumatera Selatan Setelah Palembang Menuju Babat Banyuasin Belok kiri ke jalan Belok kiri ke jalan Banyuasin 3 Oke guys Kita masuk Setelah habis Pergantoran Banyuasin Kita belok kiri guys Kita ada Fortuner Di depan kita Ada Fortuner putih Yang tadi nyalip kita guys Cuman kondisi Hujan basah Begini Ini Untuk kondisi Jalan Pastinya Lebih berisiko guys Terus di jalan Lintas Sumatera Sejauh Jadi kita ikut Naluri kita aja Tidak usah Harus Mengikuti Acuan mobil Di depan Karena ini juga Masih Jam 7 Ya guys Sekayu Kalau ke kiri Sekayu Yes Ke kanan itu Tubuh poluan Kita ke kanan Arah jambi Mana belokannya Sudah lewat Kalau lurusnya itu Sekayu Ke arah Bengkulu Sumatera Apalagi Ke Padang Kita arah jambi Ke kanan guys I Disah Kone 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 selamat menikmati sekarang jam 10 guys jam 22 untuk ke Jambi itu 91 km lagi kalau lebih 2 jam 9 menit pukul tiba jam 12.09 guys guys ini kita sudah sampai sebentar lagi di kota Jambi guys 27 menit lagi sekarang kondisinya hujan guys tadi gak dipideokan karena memorinya habis guys ini hanya memori sisa-sisa jadi ini kita sudah sampai Jambi untuk kilometer 734 kilometer yang sudah dijalani niat rencana kita akan berhenti di warung lesehan jempol guys lumayan deras nah beginilah kondisinya guys nah beginilah kondisinya guys ini sekarang jam jam 12 lewat 15 guys kurang lebih 15 menit lagi kita sampai di Jambi Lesehan Jempol jadi rencana nanti istirahat di Lesehan Jempol guys makan kalian istirahat kemudian nanti pagi akan dilanjutkan menuju bukan baru ya guys oke guys kita berangkat ya sekarang jam 8 lewat 15 persis dari pondok Lesehan Jempol tanggal 5 April 2024 guys ini adalah rest area kemarin kita berhenti disini guys kurang lebih jam setengah satu kar hujan rest guys di Jambi kemarin guys dan hari ini pagi ini sudah cerah guys kalau hujannya tadi sampai pagi guys makanya kita tidak berangkat jam 4 pagi jam 5 pagi belum berangkat karena kondisi hujan ini sekarang kita berangkat pondok Lesehan Jempol tadi menyediakan makanan minuman layaknya seperti cafe ataupun tempat makan guys ya dan plusnya itu disediakan tempat istirahat guys masing-masing kursi itu bisa dimanfaatkan untuk istirahat bagi pemudik ataupun yang beristirahat nah ini perempatan kota Jambi guys kalau lurus itu kota Jambinya kita menelusuri terus ini lintas timurnya guys untuk pom bensin bensin kita sudah isi guys ya kemarin yang ketiga itu di Jambi ini 178 melewati jembatan ini akan biasanya terdapat pelang waro Jambi guys tempat kampungnya almarhum Joshua Huta Barat nah selamat datang di kabupaten waro Jambi kali ya kali ya di atas oke kita dekatin guys semoga saja bisa jadi teman guys benar-benar pro guys dia membuat jarak 1 meter dengan tetap memberikan aba-aba mantep mantep sepertinya abang ini sudah tangguh guys tidak apa-apa kalau kita collection guys ya kalau dia hampir kena gitu supaya dia masuk lagi ke jalur belakang truck di belakang kita juga ada mobil plat A guys plat A berarti itu plat Surabaya plat Jawa juga berarti itu murik juga guys barangan kita sudah ada nih guys bisa semakin seru setelah tanjakan turunan guys mantep sekali ya wah dia dapat apa enggak guys dapat kita tidak usah guys yang kita selamat menikmati keren, keren emang dia memberikan kita jalan guys jadi dia udah lincah disini guys dia memberikan jalan ke kita guys mantap, mantap nanti nonton channel saya bang B, Kalia, Toyota Kalia B2054 UFX, Kalia merah keren abangku supir handal ternyata abang dan ke pengalaman memberikan apa-apa yang baik untuk pengobudi belakang ternyata abang ini guys kita kasih salam guys itu tadi belok kemana ya oke lah, kita berpisah disini desa apa ini apa tulisannya abang? SMA Negeri Dusun Mudo Dusun Mudo berarti ya itulah abangnya tadi masuk di arah desa Dusun Mudo terima kasih ya bang Kalia Merah sekarang kita kasih mobil belakang guys nah, biar dia nyaman kita kasih dia duluan Avanza hitam tadi kalau dia mau nyalip guys Avanza yang belakang yang tadi nyalip kita terus kita salip balik sama mobil merah terima kasih selamat menikmati wow pemandangannya busawit merlung merlung sudah guys merlung jam 10.46 di kilometer 862 selamat menikmati selamat menikmati kita berangkat nih guys sekarang sudah jam 13.22 ya guys kita barusan istirahat selama satu jam sambil makan siang dan ini kita berangkat ini masih kurang lebih oh ini ada SPBU sekalian guys memang sih masih kurang satu baris tapi gak apa-apa langsung kita isi Bang ini daerah mana ya Sipang Rambutan oh Sipang Rambutan udah peken baru apa masih Jambi bang udah peken baru apa masih Jambi ya masih Jambi setengah jaman lagi oh setengah jaman lagi perbatasan ya perbatasan nanti setengah jaman lagi antara Riau dan Jambi ini Sipang Rambutan guys ini berarti kita pengisian keempat guys sudah banyak Rp136.000 full tanknya guys Sipang Rambutan setengah jam lagi sampai ke perbatasan Riau dan Jambi guys prediksi Google Map di sini sekitar 7 jam lagi guys ya planning tiba itu jam 8.20 wah malah lebih cepat lagi guys sekarang guys tadi perhitungannya Google kita sampai jam 11 sekarang jam 8.20 oke dah kita gas sekarang kita bagi sehingga keempat si kita 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 selamat menikmati 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 wow ada suara petir guys hujannya sudah reda guys selamat menikmati 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 Perjalanan lagi Dari pertama masuk Jalan Perkantoran Pelelawan Riau Ini kita disini barusan ngopi Setengah jaman guys Tadi jam 7 kita sampai disini Oke guys kita berangkat Makasih ya kak Ini masih jalan Kantor Pelelawan Riau guys Nanti setelah keluar gerbangnya itu Belok kiri dia guys Pintu gerbangnya Habis Kantor Pelelawan Riau Nanti kita akan Belok kiri guys Belok kiri ke jalan lintas Sumatera Jalan lintas Timur Jampi Riau Ke arah timur di jalan kantor Bupati Pelelawan Jalan lintas Sumatera Belok kiri ke jalan lintas Sumatera Jalan lintas Timur Jampi Riau Terus di jalan lintas Sumatera Sejauh 29 km Guys ini ada SPBU Kita isi dulu disini Sebelum sampai ke Pekanbaru Pak Situ aja pak Gak apa-apa Nanti keseko sama mobil Oh iya gak liat Bang Di SPBU dulu Sekarang tinggal 5 baris Kita pull berapa ya Ini pengisian yang kelima ya Oke guys kita isi 195 full tank nya guys Sekarang kita berangkat lagi Menuju Gerbang tol Pekanbaru Sekarang jam 8.15 Sudah jalan 43 Berapa menit Nah 30 menitan guys Sekarang sudah pull lagi Kita kembali Ke jalan lintas Menuju Pekanbaru dulu Baru nanti tolnya ya guys Punci pintu dong Ini ke Pekanbaru nya Masih ada kurang lebih 20 kgan lagi guys Oke guys kita belok kanan Ke jalan Jendral Budirman guys Terus di jalan Jendral Budirman 31 km Masih ada kurangnya Nah Ternyata kita masuk Kota ini guys Padatan kota Pekanbaru Memang luar biasa guys Kita akan naik jembatan Jembatan Pekanbaru guys Alam Syah Kalau siang Terlihat cakep guys sudah kita tinggalkan kota Pekanbarunya guys penuh dengan kendaraan aktivitas masyarakat belok kanan ke jalan Yosudarso tinggal satu jalur lagi guys untuk menuju tol Pekanbaru selamat menikmati terima kasih 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 Pekanbaru tadi oke guys terima kasih 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 Baru libur mudik ini dibuka Tadi tanya ke security nya Ini masih baru Jadi kalian yang lagi berpergian Ataupun mau istirahat Yang sebelumnya Disini tidak ada rest area Sekarang sudah ada Dan sekarang kita lihat guys Setelah 2 hari perjalanan Ini kondisi mobil Motornya seperti ini guys Lumayan banget tebel Di perjalanan Tuh bisa kalian lihat Tebelnya luar biasa Beginilah kondisi mobil Perjalanan Di lintas timur Selama 2 hari Kita akan kondisikan Untuk Kacanya Minimal kita Saya mau lap guys Disini kotor banget guys Oke Kemarin kita istirahat Di Rest area ini Sampai disini Kemarin adalah Jam 12 Kita lakukan makan Makan malam Kemudian Kita istirahat disini Dan beberapa Memindahkan File Untuk video Trip ini Tentunya Teman-teman Halo guys Misalkan kotor guys Kita bersihkan kaca dulu Belum berangkat Oh Lampunya sudah dimatikan guys Ketika berhenti Coba untuk membersihkan kaca guys Ini sangat kotor Karena banyak Bekas-bekas Solar Debu jalanan Bekas hujan Banyak sekali guys Jadi sambil-sambil Istirahat Sambil bersihkan Kaca guys Saat ini hanya Membersihkan kaca depan Saja guys Karena nanti akan Kotor-kotor lagi Oke Guys Sekarang Sudah Jam 7 pas Kita akan Berangkat dari Race area Tol Pekanbaru Dumai Menuju Medan guys Bensin kita Masih full Kilometer kita Yang sudah Dijalanin 1251 Guys Yang akan Targetnya itu 1930 930 Kilometer Sampai di Medan Ini saya buat Titiknya di Kota Pinang dulu Dari Race area ini Sekitar 4-5 jam Guys Sekitar 242 Kilometer Sekarang kita Sudah Sarapan juga Di Race area ini Oke guys Sekarang kita Berangkat Berangkat Dari Tol Pekanbaru Menuju Medan Kilometer Kilometer Coba Nanti setelah Lewat dulu Guys Baru Kelihatan Nah ini guys Kilometer Eh Kilometer 45 Guys Kilometer 45 Ya guys Kondisi Jalan Tol Pekanbaru Masih Seperti yang dulu Normal Bagus Layak Banget Untuk Dijalanin Guys Itu yang Sudah Dijalanin Sekitar 45 Kilo Guys Ya Ini Sudah Kilometer 48 Untuk Panjang Tol ini Sendiri Kurang Lebih Sekitar 90an Kilo Guys Seingat Saya Jarak Tempuhnya Ya Kemungkinan Di 50 Menit 45 Menit Seperti itu Guys Tergantung Bagaimana Kita Membawanya Di Speednya Guys Kalau Batas Kecepatan Ada Tertulis Di Plank Bahwa Maksimal 60 Maksimal 80 Minimal 60 60 Guys Cuman Kalau Dilihat Dari Video Kalau Di Jalur Lambat Sebelah Kiri Ini Seperti Mobil Box Ini Bisa Dibilang Mobil Depan Itu Sama Kecepatan Saya Saya Ngomong Kecepatan Saya Berapa Bahwa Ini Mobil Di Depan Itu Sama Dengan Saya Kecepatan Kecepatan 110 Guys Nah Bisa Kita Tahu Bahwa Di Jalur Lambat Ini Pun Dia Sudah Mungkin Dia Sekitar 90 80 Guys Dengan 60 Pun Mungkin Terlalu Lambat Tapi Kondisikan Bagaimana Amannya Memberitahuan Di Tol Itu Adalah Maksimal 80 Minimal 60 Kilometer Perjam Nah Ini Dia Guys Sudah Sampai Exit Tol Gerbang Tol Batin Solapan Sebelah Kiri Itu Mungkin Bisa Ada Orangnya Petugasnya Disitu Guys Mungkin Bisa Bisa Beli Etoll Disitu Guys Tuh Bisa Kalian Lihat Supir Trak Barusan Memberikan Duit Sejumlah Duit Berarti Bisa Beli Etoll Disini Guys Ya Tapi Ambil Jalur Yang Sebelah Kiri Kita Tempel Biayanya Sekarang 148.000 Gas Untuk Toll Exit Batin Solapan Biayanya 148.000 Oke Di depan kita Sudah ada Pertigaan Kita lanjut Saja Langsung Nanti Ke Kiri Sudah Bergabung Lagi Nanti Dengan Jalan Biasa Guys Kalau Ke Kanan Simpang Bangko Kiri Dumai Bukit Kapur Oke Kita Keluar Ini Tadi Jam 7.47 Ya Gang Nah Saat Ini Bensin Kita Terlihat Sudah Berkurang Satu Garis Guys Dari Tampilan Layar Belok Kanan Kelintas Sumatra Karena Bensin Kita Sudah Kurang Dua Baris Untuk Ambil Titik Aman Kita Ngisi Dulu Kita Ikut Antrian Guys Biosolar Biosolar Ada Pengisian Pengantrian Dan Kita Pengantrian Di Pertamak Dan Pertalet Nanti 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 Isi Tetap Pertalet Guys Dengan Harga Sama 10.000 Per Liter Oke Guys Ini Kita Akan Mengisi Langsung Aja Karena Di Bar Kurang 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 Garis Itu Langsung Saya Nilainya Saya Buatkan Saya Belikan Pertalet 150 Ribu Guys Sudah Kita Isi 150 Kita Langsung Kembali Ke Bergabung Jalan Lintas Timur Pertalet Pertalet Tuna Y Sid & D Bag Semic Ibiz Mas D Semic itu mandiri mau kita barusan ngambil duit guys di ATM mandiri eh atau mandiri di ujung Tanjung desa ujung Tanjung barusan guys kita lanjut perjalanan ya kilometer kita saat ini yang sudah kita jalanin mulai dari dari rumah itu 1350 guys jadi kalau ke Medan itu kurang lebih 600 km lagi dari sini tapi saat ini saya buatkan titiknya ke Kota Pinang dulu guys biar terarah ke Kota Pinang dari sini 3 jam 12 menit kurang lebih jarak tempuh yang mau dilalui 137 km jam tiba kalau dia di Google itu planningnya jam setengah satu setengah satu jam 12.30 imbus volok yes selamat menikmati 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 iya, jalan ke Parampas iya, iya, iya Terima kasih telah menonton 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 Dan di Tomok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Okay guys Perjalanan Terima kasih telah menonton Dan bensin Terima kasih telah menonton